Oke Halo teman-teman bersama saya di channel intro door seperti biasa pada video kali saya akan bermain game blotopia dan ya ketika kalian di depan saya udah ada nih temen saya remit temen seperjuangan farming yang sempat beli beberapa hari yang lalu dan saya akan jelaskan di video video ini khusus ya untuk pembelian ini dan kenapa saya memilih untuk membeli remen ketimbang meclen yang sebenarnya pada tujuan polsa itu membeli meclen sebanyak mungkin di grotopia karena ya harganya emang bagus gitu dan itu emang sangat dibutuhkan ketimbang remen yang mana notabene nya remen ini hanya dibutuhkan satu sedangkan meclen ini dibutuhkan banyak yang bisa dipakai untuk buka bfg bisa dipakai untuk farming bisa dipakai untuk ngolek apapun yang bisa kalian mendapatkan pembelian dari ngebrick atau mehap apapun itu ya jadi barang yang ketub bisa ditarik sama meclen itu dan ya Kenapa dan saya akan jelaskan di video ini yang pada video kali ini merupakan episode pertama yang saya membuat series yang berisi sekitar 3-4 video bahkan di mungkin tiga ya itu series kembali ke farming kembali menjadi petani Oke jadi nama seriesnya ada ya itu versi Inggris dan versi Indonesia dan saya akan tidak secara tinggal terlalu banyak itu tapi saya akan hanya menjelaskan sedikit saja pada video kali ini dan kenapa saya membeli remen ketimbang meclen ini atau bahkan dulu saya pernah punya 7 meclen kan saya jual satu lalu saya jadikan remen kenapa saya lakukan seperti itu ya salah satu alasan yang pertama adalah kita pergi dulu ke buy remen yang ini merupakan alasan mendasar kenapa saya membeli remen ketimbang meclen ya kalau kita pergi ke buy remen kita masuk ke linknya dulu kita cek harganya perkembangan harganya sekarang bagaimana dan kita masuk ke sini ya itu memang fungernya benar-benar arah ya dan disini udah banyak penjual dan harga penjualnya sekarang bisa kita lihat di sini ah 90 DL gimana saya beli waktu kemarin beberapa minggu yang lalu itu 87 DL kalau bisa nanti lihat klipnya nanti saya akan santikan dimanapun bagian dalam video ini tapi yang pasti harganya segini dan harganya sangat tinggi sekali saya lihat kenaikan harganya ini mantap kenapa karena ya saya nggak tahu kenapa ini bisa jadi seperti ini sejujurnya ya saya tahu saya itu kan kalau misalnya meclen bisa butuh banyak sedangkan remen itu cuma butuh satu untuk nge-break khususnya ya tapi kok yang butuh banyak itu malah harganya stabil-stabil aja sedangkan yang butuh satu malah harganya ngeluncak seperti ini dan mungkin ada beberapa faktor bisa menambahkan harga yang bisa naik seperti ini yang bahkan saya udah pernah jelaskan itu sebelumnya pada video-video yang mungkin suaranya agak kurang bagus kualitas tapi nanti akan saya bahas ulas lagi untuk yang lebih terupdate kenapa bisa remen ini harganya setinggi ini setimbang meclen yang sebenarnya dibutuhkan banyak tapi harganya tidak selalu tinggi ini dan ya jadi itulah sih sebenarnya alasan yang mendasar kenapa saya beli remen khususnya karena sih nanti juga akan nge-break ya jadi saya akan mulai nge-break lagi di sekitar bulan November atau Desember akhir sampai selesai mungkin bahkan setahun kedepan bakal nge-break tergantung mungkin sampai selesai harus setahun depan baru saya berhenti nge-break dan itupun saya akan lanjutkan profit yang lain yang benar-benar santai jadi siklus kita bermain Dutup itu pertama kita harus work hard atau kerja keras dulu baru misalnya kita udah punya modal yang lebih kita baru smart word eh ya smart word kenapa karena kita udah punya modal kita tinggal bagaimana cara biar modal itu bisa berkembang dan menurut saya seperti itu dan ya setidak membucar banyak hal itu karena bakal lama nanti dan bakal rombosan kan juga tapi yang pasti yaitulah alasan saya kenapa saya beli ini ya selain karena harga yang tinggi tadi sih juga mau nge-break itu kan dan bagi kalian yang mau nge-break juga bisa nih rekomendasi kok bener-bener gelotopia ini ya katanya udah menambah guardian baru tapi rekomendasi tetap aja CSN 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 gitu kan ya salah klik terus mau tiba-tiba datang lalu nge-ban itu bener-bener kasihan banget ya ya jujur kan dulu hampir seperti itu ya tapi untungnya bisa lolos dan kenapa saya masuk ke work ini lagi dan saya nggak tahu tadi saya nggak salah kalau nge-click kembali aja ke intervalan dan kita bisa mungkin bahkan kita coba cek dulu by McLane tuh harganya sekarang bagaimana apakah ada kemajuan atau malah semakin tidak terkendali turunnya atau bahkan stabil-stabil aja dan seperti yang saya ketahui McLane ini tetap stabil-stabil aja segini akan turun sedikit ya saya jual McLane itu 46DL 60W kalau nggak salah nanti saya akan munculkan kliknya dan di klip itu saya juga menampilkan saya udah lama saya nggak megang BGL saya jadikan BGL dulu kan ya lumayanlah ada feel-feel ya gimana gitu kan megang BGL gitu kan udah lama nggak megang tapi sekaliannya megang mantep rasa bangganya dapat cuman ya mesti hilang lagi gitu kan karena mau membeli remen ya karena itu kebutuhan juga sih ketimbang harga remen yang sekarang tadi itu di sebelum model itu tinggi naiknya cepet banget dan untuk sekarang kenapa kalau kalian bertanya kenapa DLC sekarang tinggal satu sedangkan di 87DL itu buat beli remen dan ada sisanya sisanya kepada kemana tentu saja saya belikan paper kenapa karena harganya lagi murah banget dan saya pernah buat video ini juga akan membeli 18DL itu sekitar berapa aku skaper gitu nanti kalian bisa lihat aja videonya yang ada di kartu mungkin kalau bisa kecang sehingga beberapa hari lalu itulah videonya sudah saya upload dan mungkin nanti akan saya tampilkan juga saat saya membeli remen dan saat saya menjual McLane salah satu McLane saya dan saya megang bagian itu nanti ketepikan klipnya di scene berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalau kalian sudah lihat tadi scene di mana saya membeli remen dan menjual McLane saat saya pegang itu benar-benar rasa saya bangga banget karena ya udah lama gitu kan pegang seperti barang-barang yang benar-benar expert seperti itu nah selama saya megang-megang biasa-biasa aja sebenarnya cuma bisa-biasa aja itu kenapa emangnya karena beda banget sama yang zaman dulu dimana kita megang satu DL itu rasanya berharga banget itu sekitar 2017 bahkan saya pernah waktu itu seminggu farming baru bisa dapat sederet sedangkan dan pada zaman-daman kayak gini dari DTU DL aja bisa bisa ya sehari bisa lah kalian tetapi bisa bisa banyak balap bantuannya sekarang dan ya saya sangat saya tidak menyesali itu karena emang sangat membantu itu sekali dan jujur kalau bisa saya bisa akui kalau misalnya tanpa ada impact plan dan remen ini mungkin saya bukan apa-apa saat ini karena ya emang itulah tonggak kemajuan ekonomi di Growtopia semenjak adanya IOTM ini sistem IOTM yang dibenarkan oleh Ubisoft di mana awal pengakusisinya dari Ubisoft saat kamu menjualnya ya pada bulan Februari 2017 itu dimana Maretnya langsung keluar IOTM pertama yaitu Razer Wing kalau kalian ingat itu sedikit kilas sejarahnya tapi saya tidak membahas tentang itu karena saya hanya mengulas saja dan mungkin itu akan menjadi titik pembelajaran kalau misalnya IOTM itu harganya bisa berjangka panjang akan kenaikan harga tapi kalau misalnya untuk jangka pendek mungkin awal-awal keluar bakal turun dulu dan itu emang udah siklusnya seperti itu dan saya tidak bisa komen banyak tentang itu dan bahkan untuk video kali ini kalau misalnya kalian lihat dan perhatikan dari video-video sebelumnya sudah banyak perubahan seperti perubahan suara perubahan gambar saya baru pakai settingan baru pada video kali ini kalian bisa komen di bawah itu settingannya bagus atau enggak atau perlu saya ganti lagi apa yang perlu saya ganti kalian bisa komen di bawah karena saya butuh saran dari kalian mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk video kali ini semoga ini bisa memotivasi kalian untuk bermain Growtopia dan ya sebenarnya Growtopia ini banyak sekali tujuannya tidak cuman untuk bermain sekedar memainkan bahkan ada yang tujuan lain di Warsanasi pun dia bisa menyebabkan satu-satu karena sangat banyak sekali dan ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan mungkin untuk bagi kalian yang tetap bermain Growtopia dari dulu kalian itu hebat sekali karena memang game ini banyak sekali dari perubahan ya gitu kan dari zaman ke zaman tapi ya tidak perlu disinggung lebih lanjut karena ya itu aja dan bagi kalian suka video ini kalian bisa like kalian gak suka video ini kalian bisa dislike kalau kalian misalnya ada saran atau apapun itu kalian bisa komen di video bisa kalian komen dan apapun itu kritik dan yang inginan sekalian bisa di komen lah kalau misalnya kalian berkenan subscribe lah guys itu aja dulu video kali ini semoga kalian ya tadi sudah sebutkan itu dan intro dirt signing out